Meluasnya, kasus ginjal akut atau gagal ginjal paduanak, belakangan ini membuat Gubernur Jambi Al-Haris mengambil beberapa kebijakan. Saat berkunjung ke Sorangun, Gubernur menjelaskan akan meminta BIPOM segera bertindak dan memeriksa semua apotek di Provinsi Jambi. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Merebaknya kasus gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat sirup belakangan ini membuat Gubernur Jambi Al-Haris mengambil beberapa kebijakan. Al-Haris menekankan jika anak sakit harus dibawa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya agar dapat diperiksa oleh dokter dan mendapatkan resep obat yang dianjurkan dokter. Hal ini guna menghindari meluasnya kasus gagal ginjal pada anak karena kandungan obat yang rentan dan berdampak negatif kepada anak. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga meminta BIPOM untuk segera melakukan pemeriksaan seluruh apotek yang berada di Provinsi Jambi yang menjual jenis obat yang dapat mengakibatkan gagal ginjal. Al-Haris menegaskan BIPOM segera bertindak dan bila perlu akan menarik peredaran obat tersebut dari penjualan di apotek. Jadi obat itu bukan sirup, batu-batu, sirup demam yang banyak dibeli, yang mudah dibeli di semua apotek di Jambi ini. Nah ternyata bagi anak-anak itu sangat rawat. Ini mengganggu daripada tubuh anak-anak kita terhadap ginjal mereka. Nah maka kita berharap anak-anak yang demam, batu, tolong bawa ke dokter. Minta resep dokter. Jangan hanya beli obat sembarangan yang bisa merusak sistem tubuh anak itu sendiri. Ini adalah perintah BIPOM. Bukan hari ini, saya minta BIPOM turun, cek semua apotek, rancisnya semua apotek, cek obat yang ada di situ. Sejauh ini di Sarulangun belum ditemukan adanya anak yang terdampak gagal ginjal akibat mengkonsumsi obat sirup. Namun sejauh ini diketahui di Provinsi Jambi sudah ada dua anak yang meninggal akibat ginjal akut yang diduga mengkonsumsi obat sirup. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!